Intro Inilah video amatir yang direkam oleh warga sesaat setelah calon kepala desa Batarujek jatuh pinsan di atas panggung pilkades Majalengka, Jawa Barat. Para simpatisan dan pendukungnya nampak histeris ketika melihat calon pilihannya ditutupi kain dan dinyatakan meninggal dunia. Pada akhirnya jenazah pun dibawa pulang oleh pihak keluarga dengan ambulans. Atas kejadian tersebut, proses pelaksanaan pilkades di desa Batarujek dihentikan sementara dan menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Saya pulang lagi, katanya ada ribut-ribut. Waktu itu saya datang lagi ke Balai Desa. Nah, saya sedang ngobrol-ngobrol dengan keluarga, mungkin ada enam orang atau tujuh orang. Saya melihat ke depannya Balai Desa. Waktu itu keluar, itu Pak Adi Janel Irpin itu sama adik saya. Saya kelihatan itu langsung pincan. Langsung pincan. Jadi saya buber langsung. Langsung diangkat sama saya. Tidak ada seorang pun panitia yang membantu saya. Saya sama keluarga. Akhirnya saya dibawa ke polsek, dipasukkan ke mobil polsek, terus dibawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas, ya lah kemungkinan dari sana juga udah ngorok. Mungkin udah mati dari sananya juga. Kalau di puskesmas ya udah. Sampai di mana itu? Ini dadanya itu. Tapi nggak jalan-jalan. Ya akhirnya udah keputusan medis itu udah meninggal. Akhirnya dibawa ke sini. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.